Intro Sejak kembali beroperasi pada 8 Januari lalu, Bandara Pusako Anak Nagari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk sarana transportasi menuju Kota Pekan Baru, Provinsi Riau. Karena dengan pesawat terbang dengan waktu tempuh akan lebih singkat dibandingkan perjalanan dengan jalur darat. Menurut Kepala Bandara Pusako Anak Nagari Eva Wardiputra, sejak aktif kembali, antusiasme masyarakat menggunakan pesawat terbang melalui bandara ini kembali meningkat. Bahkan dari 6 penerbangan yang telah dilakukan, selalu ada penumpang yang menggunakan pesawat Susi Air menuju Pekan Baru dan sebaliknya. Mereka umumnya mahasiswa dan perantau yang berdomisili di Pekan Baru. Saat ini penerbangan di Bandara Pusako Anak Nagari masih terbatas 1 penerbangan per minggu dengan kapasitas 11 penumpang. Untuk tiket dipatok dengan harga Rp356.000 dari Pekan Baru ke Pasaman Barat, serta Rp311.000 untuk penerbangan sebaliknya. Memenuhi antusiasme masyarakat menggunakan transportasi udara, pihak bandara telah mengusulkan penambahan jadwal penerbangan ke pihak maskapai Susi Air. Bandara Pusako Anak Nagari sendiri terletak di Jorong Laban, Nagarikapa, Luhak 6 Duo. Ini penerbangan kita penerbangan yang ke-6. Minat masyarakat Pusako Anak Nagari sangat antusias sebenarnya. Pada hari ini setiap harinya penerbangan kita ada penumpang terus. Yang pertama, yang kedua, untuk rute Pekan Baru Pusako Anak Nagari, mudah-mudahan akan bertambah dari satu kali menjadi dua kali seminggu. Itu permintaan kita agar kebutuhan masyarakat dipenuhi. Dalam satu minggu, seandainya dua kali dalam satu minggu. Itu kebutuhan masyarakat dibagi dua dalam satu minggu. Insya Allah, antusias masyarakat untuk menaiki pesawat mungkin bertambah banyak. Dari Pasaman Barat, Ahmad Romi, Padangkita. Terima kasih telah menonton!